Sunan Kalijaga, salah satu dari sembilan wali atau wali Songo yang ada di Tanah Jawa. Sunan Kalijaga dalam berdakwah menyebarkan agama Islam memakai dan mengikuti adat budaya yang ada. Sunan Kalijaga memakai wayang, kulit, dan kesenian lain untuk menarik umat yang ketika itu mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Cara ini tentu diterima dengan baik oleh para warga sehingga banyak yang masuk ke agama Islam. Selain dikenal alim, Sunan Kalijaga juga dikenal mempunyai karomah dan ilmu olah batin yang tinggi. Tak heran jika kemudian banyak bekalin peninggalan dan mutakanya yang masih dianggap takut dihigangin. Salah satunya pusaka yang dimiliki Sunan Kalijaga adalah Rompi Onto Kusumo. Rompi Onto Kusumo ini adalah baju yang dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan tanggung penguasa laut selatan dunia itu, Nyi Roro Kidul. Rompi ini didapat setelah Sunan Kalijaga mengatmatkan ala Al-Quran dibas di jebak bersama dengan para wali. Rompi Onto Kusumo ini buru berubah kulit kampi yang kemudian dirajah oleh Sunan Kalijaga. Rompi Onto Kusumo kemudian menjadi pakaian saksi yang dikenakan Sunan Kalijaga. Dari Rompi Onto Kusumo ini mengeluarkan cahaya. Saksi kuatnya Rompi ini, para wali juga bingung mendeskripsikan cahaya yang ada di dalamnya. Hingga sekarang Rompi Onto Kusumo ini masih tersimpan di Kalilangu, Demak. Setiap Hari Raya Idul Adha, para warga akan melakukan siamatan terhadap Rompi Onto. Kusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang kedua adalah Stabilah Kerit. Kerit yang memiliki Sunan Kalijaga diberi nama Kerit Kiai Caru. Kerit Kiai Caru merupakan kerit milik Sunan Kalijaga. Kerit ini dibuat dari dikit. Kerit yang besarnya setara dengan biji atap atau orang Jawa menyebutnya biji geluk. Kerit pusaka Sunan Kalijaga ini dalam sejarahnya berhasil mengalahkan kesaktian setan kober. Milik Arya Penangsang yang telah terjadi pemberontakan di Mataram. Satu pusaka peninggalan Sunan Kalijaga lainnya yaitu berupa sumur yang diberi nama Sumur Jala Tundak. Sumur Jala Tundak terletak di Kadilang Jemak dan jauh dari lokasi makam Sunan Kalijaga. Tundak terletaknya sekitar 200 meter di simpul kompleks makam Sunan Kalijaga. Sumur ini adalah peninggalan dari Sunan Kalijaga yang dihingga kini sering didatangi oleh para warga. Sumur ini adalah bekas di mana Sunan Kalijaga meninggalkan jalannya ketika dari sumber air di wudhu para wali. Sumur Jala Tundak dipercayai bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit hanya dengan syarat. Saat hendak meminum orang tersebut harus membaca Bismillah terlebih dahulu. Itulah beberapa pusaka peninggalan Sunan Kalijaga saat ini masih bisa dilihat oleh kita semua hingga sekarang. Ngobrohuka lagu isro'am. Surah Allah mul'adih.